assalamualaikum apa kabar sahabat tani di rumah semoga semua dalam keadaan sehat walafiat kali ini kita sedang berada di desa Raja Galuh yang merupakan salah satu sentral pembibitan tanaman horticultura terbesar di Majalengka disini tersedia beragam jenis tanaman buah-buahan yang siap tanam dengan kualitas tanaman bibit buah-buahan yang sudah tidak diragukan lagi sebagian besar tanaman di sini sudah melalui proses okulasi sehingga pembuahan akan relatif lebih cepat meskipun usia tanaman masih relatif sangat muda Oke pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas pohon durian musangking yang merupakan salah satu jenis durian yang menjadi kebanggaan negara Malaysia namun sangat digemari di negara kita di negara kita sendiri pohon durian musangking sudah banyak dimodifikasi di dalam proses pertumbuhannya guna untuk menciptakan pertumbuhan yang terbaik salah satunya adalah jenis pohon durian musangking kaki tiga seperti ini ciri dari pohon durian musangking ini memiliki ciri pohon yang menjulang tinggi pada umumnya rata-rata tinggi batang hanya sekitar lima sampai delapan meter tetapi jenis unggulan ini bisa mencapai 25 hingga 50 meter kipun tinggi menjulang nyatanya anda tidak perlu menunggu batang mencapai 25 meter yang mana sekarang banyak tersebar bibit unggul yang bisa berbuah dalam waktu tiga hingga lima tahun saja ciri yang kedua terlihat pada bentuk daun daun biasanya berbentuk memanjang namun bentuk daun pada jamu sangking ini malah lebih terlihat oval dan terlihat meruncing ke bawah selain itu warna daunnya juga terlihat lebih mencolok dengan warna hijau muda di bagian atas dan berwarna coklat keemasan di bagian bawah contoh daunnya bisa dilihat seperti yang terdapat di dalam video ciri-ciri yang ketiga bisa kita lihat dari buahnya daging buah musangking memiliki ciri khas antara lain dagingnya yang berwarna kuning teksturnya lembut creamy dan berserat untuk rasanya sendiri musangking populer dengan rasa manis legit dengan sedikit pahit nah bagaimana teman-teman apakah anda tertarik untuk mencobanya nah kebetulan di tempat kami sudah tersedia bibit musangking kaki tiga atau yang lebih dikenal dengan ceker ayam karena bentuknya hampir mirip dengan ceker ayam tiga kaki pada bibit durian musangking ini adalah berasal dari satu buah bibit durian musangking sebagai batang utama ditopang dengan dua batang durian lokal dengan kualitas unggul disambung menjadi satu selanjutnya apa sih yang menjadi fungsi dari kaki tiga pada bibit durian musangking ini yang pertama membuat konstruksi batang pada tanaman menjadi lebih kokoh yang kedua mempercepat pertumbuhan karena suplai air dapat diserap oleh tiga batang tanaman sekaligus yang ketiga mempercepat proses pembuahan dan yang keempat tampilan tanaman menjadi lebih unik nah bagaimana teman-teman apakah anda tertarik untuk menanam pohon durian musangking ini karena selain untuk hobi pohon bibit durian musangking ini bisa dijadikan sebagai bisnis dan juga investasi jangka panjang karena peminat dari durian musangking ini relatif cukup banyak untuk satu pohon bibit durian musangking ini dengan tinggi kisaran satu meter setengah dan polybag ukuran 40 bisa didapatkan dengan kisaran harga seratus ribu ke bawah bagi teman-teman yang berminat bisa menghubungi kami melalui nomor handphone yang kami sertakan di kolom deskripsi next kita akan bahas juga tentang jenis tanaman buah lainnya dan tentu dengan cara perawatannya juga sampai bertemu kembali di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax